Intro Fabio Lovundes resmi meninggalkan kursi pelatih Madura United Pria asal Brazil itu akhirnya mengangkat bendera putih Usai Rentetan Hasil buruk yang didapat klub berjuruk Laskar sampai kerap itu Di putaran ke-2 Liga 1 2022 2023 Performa Madura United memang menukik selepas jeda paruh musim Alberto Goncalves dan kawan-kawan hanya mampu dua kali memetik angka sempurna dari 11 pertandingan yang sudah dijalani Buruknya lagi, mereka tak sanggup menyenangkan supporternya saat bermain di kandang Mereka telah menelan 4 kekalahan termasuk saat tumbang dari Borneo FC Samarinda pada Jumat 3 Maret 2023 Komisaris PT Polana Bola Madura Bersatu Siaulhak Abdurrahim mengakui keputusan yang diambil sudah dipertimbangkan matang-matang Ketetapan itu pun sudah disetuju beberapa pihak yang berada di kursi manajerial Manajer Umar Wahdin dan Anissa Tentu punya analisis yang komprehensif apa yang menjadi dasar keputusan tersebut Di putaran kedua, Madura United mengalami penurunan luar biasa Sehingga kami tidak mau berspekulasi lagi terangnya Sejatinya, pelatih asal Brazil itu juga sempat meminta mundur dari kursi pelatih Setelah mengalami kekalahan atas Persisolo beberapa waktu lalu Tetapi kala itu, manajemen menolak permintaannya dan tetap kokoh mempertahankannya Tetapi penampilan Madura United setelahnya tak kunjung membaik Alhasil, keputusan berat itu akhirnya diambil selepas pertandingan kontra Borneo FC Pelatih Fabio merasa sudah tidak mampu bertahan mengurusi tim Dia merasa trauma dengan kekalahan yang beruntun Pasca kekalahan lawan Borneo FC di ruang ganti dia sudah menyerah Tutur pria yang akrab di Sapa Habib tersebut Tia asal Pamekasan itu mengaku belum memiliki pandangan terkait penggantinya Dengan kompetisi yang hanya menyisakan enam pertandingan lagi Mereka memilih menyelesaikan kompetisi dengan pelatih karteker Namun, Habib masih bungkam terkait pelatih karteker yang akan ditujuk mereka Mereka akan kembali merapatkan barisan untuk memilih yang terbaik dari opsi-opsi yang ada Akan ada karteker, bisa pelatih lokal, bisa juga asisten pelatih Osvaldo Lesa Ame akan lihat pilihan yang ada bersama manajer dan Budirut nanti Karena saya tidak ada kewenangan untuk memutuskan pungkasnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe